Ada pesawat di Venezuela ketika take off, baru 2.000 atau 3.000 kaki-an itu terjadi turbulensi. Pilotnya sudah pasrah saat itu. Kopilotnya keluar dan berkata, Siapa di antara kalian yang menjadi pengikut Saibaba? Ternyata pramugarinya, saya. Cepet, berdoa untuk Saibaba. Minta kepadanya agar dia menolong kita. Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu, dia berdoa kepada Saibaba. Entah gimana doanya. Eh, apa yang terjadi? Jadi, awan berkumpul membentuk tubuh Saibaba setengah badan. Dan awan tadi bergerak mengelambikan tangannya. Maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali. Dan bisa mendarat di tempat tujuan. Landing dalam keadaan aman. Nah, ini Saibaba. Maka jika ada manusia-manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield. Para The Master, ya. Ada juga Raylian. Rayel. Rayel juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa. Sesuatu yang orang menganggap biasa, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang suar biasa. Supernatural. Luar biasa. Itu juga sama. Termasuk juga Saibaba. Beberapa ciri-ciri Dajjal ada pada Saibaba. Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan, Apabila kau melihat Dajjal, maka kau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Rambutnya itu mahkota Dajjal. Kemudian, dari tatapan, aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapan, pas tatapan yang bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam genggaman Dajjal. Lihat mata Saibaba. Dan Saibaba selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa kata Rasulullah nanti. Tiga warna. Celupan warna merah orange, kuning, dan putih. Saibaba selalu menggunakan itu. Para pengikut Saibaba banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Para pengikut Saibaba disebutnya The Footy. Pemimpin The Footy Indonesia, pengikut Saibaba adalah pemimpinnya Anan Krishna. Benda-benda kan Anan Krishna ya? Anan Krishna ini adalah pemimpin pengikut Saibaba. Ada pesawat di Venezuela. Ketika take off, baru dua ribu atau tiga ribu kakian itu terjadi turbulensi. Pilotnya sudah pasrah saat itu. Kopilotnya keluar dan berkata, siapa di antara kalian yang menjadi pengikut Saibaba? Ternyata pramugarinya. Saya. Cepat. Berdoa untuk Saibaba. Minta kepadanya agar dia menolong kita. Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu. Dia berdoa kepada Saibaba. Entah gimana doanya. Eh, apa yang terjadi? Awan berkumpul membentuk tubuh Saibaba setengah badan. Dan awan tadi bergerak mengelamikan tangannya. Maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali dan bisa mendarat di tempat tujuan. Landing dalam keadaan aman. Nah, ini Saibaba. Berikutnya juga. Masih terkaitan tentang Saibaba. Ada seorang janda punya anak empat. Dia datang pada Saibaba dan berkata, Waisai, Anda adalah Tuhan kami. Anda Tuhan saya. Saya seorang janda sudah empat tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak empat. Kami miskin, saya. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah mahakaya Tuhan kami. Tolong kami beri karunia. Saibaba hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Ada seorang syaih dari Arab ingin menghujah Saibaba. Ingat Rasulullah pernah berkata, Ketika kalian melihat Dajjal lari menjauhinya, jangan kalian mendatanginya. Karena sekuat apapun hujah kalian, jika kalian tidak yakin dengan keimanan kalian, kalian akan menjadi pengikutnya. Akan ada seseorang ketika Dajjal muncul, dia datang menghampiri Dajjal. Eh, ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Ini terjadi pada Saibaba. Seorang syaih dari timur tengah, datang menghampiri Saibaba. Saibaba berkata begini, Kamu ragu saya Tuhan kamu. Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu, saya akan melakukannya. Maka apapun yang diminta oleh syaih tadi, Saibaba melakukannya. Maka apa yang terjadi, syaih tadi menjadi pengikut Saibaba yang setia. Suatu saat Saibaba pernah diundang ke Amerika. Sekelompok petinggi militer angkatan darat Amerika, kehilangan sebuah dokumen. Dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Connor. Jenderal Connor ini sudah meninggal. Maka dipanggil Saibaba. Ketika Saibaba datang ke jasad Jenderal Connor, dia menaburkan tepung Fibuti. Nanti saya perlihatkan tepung Fibuti-nya insyaAllah. Menaburkan tepung Fibuti yang langsung keluar dari tangannya, entah dari mana. Maka dengan cara diusap, sebagaimana Nabi Isa AS membangunkan jasad yang sudah mati. Maka apa yang terjadi, jenderal Connor bangun. Maka ditanya, di mana arsif itu? Oh arsifnya di sana. Dia pergi, diantar pakai mobil, dibukakan arsifnya. Ketemu arsifnya. Udah ketemu arsifnya, plak di mauti. Itu jin yang masuk ke dalam tubuh jenderal Connor. Kalau Nabi Musa AS menghidupkan, yang sudah meninggal dalam kisah Saibaba Tina, Al-Baqarah itu nyata. Nyata betul-betul hidup. Dimana dipukul dengan sebagian dagingnya kan. Pukul dengan sebagian dagingnya. Itu betul-betul hidup. Sama Nabi Musa ditanya, Siapa yang membunuhmu? Kota lani banu ahi, kota lani banu ahi. Udah gitu mati lagi. Ya, tuh. Keponakanku yang membunuh saya. Udah gitu mati lagi. Kemudian ada hal yang menarik lagi terkaitkan Saibaba. Saya coba perlihatkan tepung Fibuti yang dia keluarkan. Yang dengannya dia menyembuhkan orang yang buta. Menyembuhkan orang yang, membangunkan orang yang sudah mati. Tapi sekali lagi, ini biiznillah. Dengan izin Allah, Allah mengizinkan kepadanya untuk melakukan itu sebagai sebuah istidrat. Apa istidrat? Rangsangan. Ya. Apakah dia mau bertobat atau kembali kepada Allah SWT. Dan ini saat Saibaba sedang membersihkan patungnya. Lalu dia mengeluarkan tepung Fibuti nanti. Dia mengeluarkan emas. Ini tepung Fibuti-nya. Rasulullah SAW menyebutkan, Samiri atau Dajjal itu, dia mandul. Dia tidak suka kepada lawan jenis. Dan dia tidak menikah. Termasuk Saibaba juga sama. Dia ngejomblo seumur hidup. Lupa, saya menyampaikan, di desa nilai yang putra parti India Selatan, suatu saat dia pernah ceramah mengatakan kepada para deputinya, dia mengatakan, Panggillah aku dengan panggilan yang kalian sukai. Panggillah aku Krishna. Panggillah aku Yesus. Bahkan panggillah aku Allah. Maka pengikut Saibaba dari berbagai agama, termasuk agama Islam. Tidak sedikit orang Islam yang menjadi pengikut Saibaba.